Yo, halo guys, balik lagi di channel Dain Oke, kasih aja di video kali ini Gua yakin banget kalian nih banyak yang terheran-heran atau terpukau gitu Kayak, bang, kayak ada yang beda ya Kayak ada yang berubah nih, ini apa ya yang berubah nih? Yoi, gue baru potong rambut, guys, gila lu Ini sumpah ya, guys, rasanya dari gondrong, terus dipotong rapi Aduh, rasanya enteng banget, sumpah, enak banget Kayak gue tuh biasanya lagi jalan nih, goyang-goyang Aduh, pala gue berat banget, cukup, kayak ada barbelnya gitu Coba kalau sekarang, anjay, enak banget Mau liat gak lu, mau liat gak, mau liat gak Gila Ganteng banget gak sih gue? Gila lu Kata nyokap gue sih ganteng, guys ya Coba gak apa-apa kalau kalian gak percaya Gue pun gak percaya nyokap gue bilang gue ganteng gitu Oke, kita bakal fokus ke pembahasannya sekarang, guys ya Jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang tutorial cara bermain Valir terbaru 2020, guys ya Dan fokusnya disini, tutorialnya lebih kepada kalau misalnya kalian pernah denger Ada orang yang bilang kalau main support itu jangan di depan, jaga posisi Tapi kalian juga pernah ngeliat ada support hero Valir Itu mainnya di depan dan gak mati-mati dan justru ngeselin banget, guys Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah itu, guys ya Kayak gimana sih positioningnya, di momen apa kalian boleh maju banget di depan Sampai kalian, Valir kalian tuh bener-bener jadi Valir yang ngeselin banget, guys gitu Jadi kita bakal ngebahas tentang positioning yang bener-bener bisa bikin musuh emosi Karena kalian bisa lalu luasa dengan ngespun skill 1 kalian gitu, guys ya Dan kayak ngezoning, kayak musuh tuh gak berani deket-deket kalian Padahal yang paling depan tuh kalian, guys ya Padahal tanknya di belakang kalian dan kalian yang paling depan Jadi kayak kalian tuh nyicil-nyicil, tapi kalian tuh gak bakal mati-mati Nah, gimana caranya? Kita akan ngebahas itu, oke? Jadi sekarang kita bakal lihat dulu settingan emblem dan build-nya Let's go! Oke, guys ya, untuk emblemnya disini gue pakenya settingan kayak gini, guys Cuma gue saranin, gue saranin kalian itu pakenya Untuk slot pertama, kalian full movement speed Atau movement speednya tambahin 1 atau 2 Sisanya taruh di cooldown, guys ya Untuk slot keduanya, kalian pake magical penetration Dan untuk talentnya, kalian boleh bebas Kalian maunya magic warship atau impure rage Itu senyamanya kalian, sesukanya kalian aja, oke? Nah, untuk build-nya, guys ya Ini build Valir yang gue jamin bakal ngeselin banget Yaitu yang pertama, yang paling atas Sama yang ketiga, yang paling bawah, guys Sebenernya, apa yang bikin ngeselin, bang? Jadi, ketika kalian bikin glowing wand Abis itu ice queen wand Itu kalian langsung bikin immortal, guys Intinya disitu doang, guys ya Terus kenapa bang? Kok bisa ngeselin kayak gitu doang? Karena, guys, kalo misalnya kalian jago main Valir Kalian tau lah ya Kalian pasti sering banget diincer, guys Nah, ketika kalian Valirnya udah punya glowing wand Dan ice queen wand Sebenernya kalian itu Valirnya udah jadi hero yang ngeselin banget Karena ada damage per second Dan ngasih slow yang bener-bener lama banget Dan ngesel banget, guys ya Nah, kalian tuh pasti jadi bahan inceran Nah, kalo misalnya kalian mau jadi hero Valir yang ngeselin Kalian beli immortal, guys Tujuannya biar apa? Biar musuh makin males ngincer kalian Gimana sih kayaknya Gimana rasanya kalo misalnya kalian mau ngincer musuh yang udah pake immortal? Males banget, kan? Apalagi Valir, guys ya Valir gak pake immortal aja udah Udah males banget gak deketinnya Apalagi pake immortal, gitu, guys Jadi, ini yang penting ngeselin aja, guys ya Jadi, mau Valir itu kalo bisa pake immortal Udah dideketin susah Dibunuh susah Ini ditambah lagi sama immortal Ada defense-nya Dan kalo dibunuh Hidup lagi Jadi kayak Itu udah ngeselin banget lah Nah, untuk sisanya Kalian bebas Mau item magic lagi Atau item defense lagi Itu terserah kalian Itu Itu kendah kalian Kalian sesuaikan aja Dengan kondisi kalian di dalam game Oke? Jadi, biar gak lama-lama lagi Kita bakal langsung aja masuk ke dalam gamenya Let's go! Oke, guys ya Kita masuk ke dalam gamenya Dan kita dapet Valir-nya, guys Dan kalian bisa melihat Betapa eleganya Indahnya Betapa mewahnya Valir gue, guys ya Gila Gue pake skin cuk Gila, lu kaget-kaget lu Ini tapi gue belinya pake Gue waktu itu Kalo gak salah Kalo gak salah, guys ya Gue belinya pake fragment Yang kayak cuma 60 fragment tuh Langsung dapet skin Nah, itu Oke, guys Jadi, disini kita ngelawan Oh, gue juga pengen ngasih tau Kita ngelawan Harit, guys ya Kalian tau kan Apa yang harus kalian lakukan Ketika kalian mendapatkan musuh Yang amat sangat tergantung Oleh yang namanya buff Kalian memikirkan hal yang sama dengan gue Oke Kalo gitu Kita bakal langsung lakukan ya, guys ya Mamam lu Eh, emblem gue Eh, gue salah emblem, cuk Ini Ini emblem gunanya apa, guys? Gue kaget tau lagi Ini buat apaan, emblem ya? Kagak apa-apa lah Kita pake aja lah, guys Fungsinya apa juga Fungsinya sama-sama magic lah Yang penting bukan pake assassin, guys ya Eh, gila-gila Tenggila banget ini Gila-gila Tenggila banget Gila-gila Gue bakar lu Sini lu Nice Aduh, panas Nice Aduh, panas Mati lagi Ini ngas banget nih, guys Nice banget Gue ngejelasin nanti dulu, guys ya Ini karena tanknya dia udah Udah mati, nih Jadi kita bisa melakukan Tindakan kriminal, guys ya Kita nyolong Kita nyolong buff Sini lu Panas gak? Tas Aduh, panas Tas Aduh Panas kan lu Mamam lu Oke Sabar Udah dapet, cuk Buff-nya Aduh Ini calon-calon Harith yang sedih lagi, guys ya Kagak dapet buff, nih Ini calon-calon ampe late game Ini kagak bakal dapet buff, nih Kayaknya ini Aduh, mati lagi Kasian banget Sini lah, bentar Gue bakar Tas Oke, dapet, cuk Sini, sini, sini Sini, ambil kelopang, ambil kelopang Eh Ada suara Leslie Dimana ya? Ada suara Leslie, guys Disini ya? Aduh, kaget Gue hancir Bentar, bentar Oh, lu Buset Sampai pake purify Niat banget lu Oke, guys Jadi Gini, guys Gimana caranya kalian main Valir Di depan, ya Di depan Tapi kalian tuh tetep aman, guys Kayak kalian tuh bisa nge-zoning Nah, pertama-tama Kalian tuh mesti tau dulu Siapa yang kalian lawan Musuh seperti apa yang ada di depan kalian, gitu Kalau misalnya tadi kalian lihat Musuh gue itu Di depan itu ada Harith Ada Hylos Nah, kenapa gue berani nge-zoning di depan kayak gitu, guys Karena Pertama, Hylos itu Tadi udah kelihatan dia Kalau Hylos naikinnya skill 2, guys Nah Bentar, bentar Dikejar ya? Oh, lu Bapang lu Gila Pakan tuh api Panos ke tas Gokil Gila, dia nge-nge-nge-nge-nge-jur Cukil Gitu guys Bentar Oke, item rom jadi Sabar, sabar Bentar dulu guys Bentar dulu guys Dapetin tower Dapetin 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 Gila, sampai 4 loh Sabar, sabar Wuh, kan Sabar, sabar Aduh, panas Aduh, panas Gila Rame-rame mati semua loh Ngeselin juga Valir gue Gue kira cukup Jadi, gini guys Bentar, kita ambil Woy, ini buffnya harid Oke, sini 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 Aduh, panas Gila, udah ada ulti deh Sabar, sabar, sabar Panas kan lu Aduh, panas Gila Kita zuring, nah nih, kayak gini guys ya Jadi, kenapa gue berani kayak gitu Karena gue tau guys, kemampuannya Hylos dan Harid guys ya Sebenernya tadi, sedikit kesalahan karena Gue gak tau si Hylosnya udah level 4 lah sebenernya Kalau misalnya kayak gitu Bahaya guys ya Jadi, kalau misalnya kalian ngezoning di depan Itu kalian bisa tiba-tiba Dimajuin sama Hylosnya Pakai ultinya guys Cuma Untungnya, tadi gue masih punya Skill 2 gue guys ya Jadi, bisa ngedorong Ini mati gak nih? Hah Tas, gokil Satu lagi kali Tas Aduh, panas Aduh, panas Gila Seru banget deh Main Valir Sumpah loh Jadi gini guys ya Aduh, gue jadi Jadi, jadi bercanda mulu Sorry, sorry guys Eh, bentar deh, bentar deh Oh, lu Gila Makan tuh Purify Dipake buat Buat gue doang loh guys Aneh Cupu guys ya Leslie-nya cupu nih Jadi Oke, aduh Gue harus Gue harus fokus guys Eh, bentar deh Bentar dulu Bentar-bentar Ada badang guys Bentar-bentar Oh, lu Mau gak clear mid tuh ya Mau ngapain lu Ayo lu Ayo lu Mau kemana lu Nah, lu kan Nah, lu kan Ayo Cabut sana lu Aduh Mampus Gak jadi ke clear mid ya guys ya Oke, oke Wait, wait Oh, rame loh Dada Kita tahan mid bentar guys Jadi, kalau misalnya Kalian pake Valir guys ya Kalian itu Gimana Di momen Di momen seperti apa Ketika kalian boleh Atau bisa Nge-zoning musuh guys Kalau misalnya tadi Contohnya Hylos Hylos kan di awal-awal Skillnya Skill 2 Terus Harid Rata-rata skill 1 Nah, jadi Gue rasa Dia gak bakal bisa Nge-zoning gue gitu Jadi, gue masih aman Nah, tapi kalau misalnya Musuh yang ada di depan kalian adalah Chow Chow, Silvana Nah, itu better Kalian jangan kayak gitu guys ya Dengan kalian tahan aja Di belakang Jangan terlalu maju banget Karena kalau misalnya Chow Kalau misalnya Silvana Itu kalian bisa tiba-tiba Diculik guys Nah, itu yang bahaya Jadi, kalian tuh Sebenernya Kalau misalnya Kalian mau main Barber Mau main Valir Barber Kayak di depan Semdirian gitu Nge-zoning Itu sebenernya kalian tinggal Harus tau aja Harus tau aja Siapa musuh yang kalian lawan Dan Pastiin Skill 2 kalian itu aman Eh, skill 2 kalian itu ada guys ya Pokoknya kalau misalnya Kalian main Valir Usahain skill 2 itu Jangan dipake asal-asalan guys Ini tower nih Ini tower nih Kajanya malah cabut Ngapain deh ya Malah cabut Jadi, kalau misalnya kalian Pake skill 2 nya asal-asalan Itu sangat amat bahaya guys ya Karena Ketika kalian butuh Dan skill 2 nya Kudown Nah, itu kalian gak bisa ngebantu Gak bisa ngebantu Tim kalian Yang lagi kesusahan Kayak Ngejauhin Ngejauhin hero core musuh lah Jadi, biar gak deket-deket Sama hero core kalian gitu Nah, kalau misalnya Kalian pakenya Gak asal-asalan ya Jadi, kayak Skill 2 tuh pokoknya Saran gue ya guys ya Bentar, kenapa gue ngomongnya Jadi belipet ya sekarang ya Bentar Uh, lu Panas kan lu Tas Aduh, panas Ini hajar nih Dia gak pake sendirian guys ya Aduh, ini kayaknya Musuhnya cupu dah Ini udah musuhnya cupu Guanya kejagoan Nanyeng, gila lu Fix, fix Ini musuhnya cupu Guanya kejagoan guys ya Aneh Aneh banget sumpah Movement-nya musuh tuh Nah, nah, nah Ini guys, guys Di momen kayak gini guys Ini pasti Musuhnya mau kesini nih Gak kan Langsung Bakar Cuk Wuh, kan lu Mamam lu Tabar Wuh, kan Makan tuh Eh, lu ngapain Aduh Dia gak mati lagi Gak mati lagi Carita gak gue mati loh Jadi pasti cowenya lagi nangis guys ya Air matanya berlinang nih pasti dia nih Oke, sabar, sabar guys Sabar Nah, sebenernya kalo misalnya lawan kaja gini guys ya Ini kalian Mesti hati-hati juga sih Jangan sampe Kalian ditarik sama kajanya juga Karena Kaja bahaya juga kalo misalnya Bisa sampe narik kalian gitu Aduh Mati lagi bruno gue Sabar, sabar Ini kita Ini tugas kita kayaknya guys Waktunya kita beraksi ngancurin tower guys ya Susana Minggir lu Wuh, kan Mampus lu Oke Balik, balik, balik Kita udah dapet tower Sabar guys Oke Ini jagain buffnya Harith nih Sini, sini Kufra, Kufra Sini, sini Jadi kalo misalnya Kalo misalnya lawannya Kaja gitu guys ya Kalo misalnya lawannya Chou, Silvana Itu kalian jangan pernah Coba-coba Di depan sendirian gitu guys Karena kalo misalnya Kaja flicker Terus kalian ditarik Nah itu kalian gak bakal Gak bakal keren ngezonenya Tapi kalo misalnya kayak gini nih kan Posisi gue bagus Dan gue gak terlalu di depan Karena ada kaja guys ya Nah Kan Kayak gitu kan Gila rusu batu Gue dorong-dorong lu Sabar Sabar Oke Dia gak mau maju lagi ya Oke 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 Itu Itu badang di bawah Ini mau badang gak Badang Ah Game-nya Gak seru guys Jago banget gue Ini Ini Sumpah Ini musuhnya cupu banget Musuhnya cupu banget guys ya Dan guenya jago banget gitu Jadinya gak seru No Masa gue sampe bisa jalan-jalan sendiri Cuma kalo misalnya tadi Apa namanya Hal-hal yang gue kasih tau guys ya Itu beneran guys Itu beneran Jadi kayak Kalian tuh mesti paham dulu Siapa lawan kalian Dan hero apa yang kalian lawan Di depan kalian gitu Jangan sampe Kalian salah perhitungan guys Ini kan gue masih jauh nih Nah Kan Gitu Nah masih aman Jadi kalo misalnya kayak gini kan udah war Kalo misalnya war Kalian tuh wajib di belakang guys ya Tapi kalo misalnya Di momen seperti apa Kalian Eh jangan kasih savage dong Udah-udah 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 Jadi kasih Nah Udah suren Gak seru banget guys ya game-nya Udah suren anjir Aduh asli lah Gak seru banget sih Gak seru banget guys ya Setuju gak Gak seru anjir game-nya Cupu 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 banget guys Oke guys ya game-nya udah selesai Cuma Disini gue Rada kecewa guys ya Gue kayak rada kurang puas Karena Padahal tadi pas menang Ini plus 8 loh guys Ini plus 8 Harusnya plus 8 itu Kalo gak seimbang Seenggaknya ada satu atau dua rang yang Di atas kita gitu Cuma ini kayak Gak ada perlawanan sama sekali Aneh Kayak dari tadi kita juga Melakukan tindak kriminal Lancar-lancar aja guys ya Kita nyolong buff dari tadi Lancar banget Kayak gak ada perlawanan ya gitu Jadi Aneh sih Cuma ya Yaudah lah gue gak tau ini bakal gue upload apa Enggak Cuma Ini nanti gue bakal coba cari lagi deh Kalo misalnya ada Kalo misalnya dapet konten yang bagus Yaudah gue upload yang Selanjutnya tapi Kalo misalnya ternyata ini yang gue upload Berarti gue Berarti Males aja udah pokoknya lah Oke jadi Kayak gitu guys ya Tadi mungkin kalo misalnya kalian ada yang Kepotong-potong penjelasannya Gue minta maaf banget Karena Susah banget guys Tadi Gamenya terlalu banyak Momen-momen warnya Jadi Gue jelasin sekarang deh Gimana Caranya Valir kalian main di depan guys ya Jadi kalo misalnya kalian main Valir Itu kalian harus tau Siapa musuh kalian yang ada di depan Gimana caranya Kalian bermain Valir Yang gak sering banget Jadi kalo misalnya war Lagi war ya guys ya Kalian tuh wajib banget di belakang Tapi kalo misalnya lagi nge-zoning Lagi nge-zoning Biar musuh kalian itu Gak berani maju Itu kalian mesti liat dulu Siapa hero yang kalian zoning Kalo misalnya hero yang kalian zoning Kayak Hylos Itu masih oke Kalo misalnya Kayak Harith Itu masih oke Tapi kalo misalnya kalian zoning Kayak Kayak kaja Kayak cow Kayak cow Kayak sylvana Itu jangan pernah kalian zoning Mendingan kalian Mendingan kalian spawn skill 1 Tapi sambil mundur guys Karena kalo misalnya kalian lawannya Chow Sylvana Terus tadi apa Kaja Itu kalian bisa tiba-tiba Di flicker Terus diloncat Dan akhirnya kalian yang mati Jadi kalo misalnya hero nya Kayak fighter-fighter Leomort Eh Leomort Kalo misalnya ada ulti Juga bahaya sih Fighter-fighter kayak Kayak tamus Kayak badang Kayak Siapa lagi ya Chow Ya pokoknya itu Pokoknya itu Kalo misalnya hero-hero yang Rada susah nyulik Itu kalian boleh Ngezoning di depan Pokoknya Kayak tank-tank Itu kalian boleh banget Ngezoning di depan Tapi kalo misalnya kalian Hero-heronya yang Bisa nyulik kalian Itu jangan pernah Kalian zoning di depan Guys Gitu Jadi seperti situ aja videonya Semoga bermanfaat buat kalian Kalo misalnya kalian Masih ada yang bingung Kalian boleh banget Bertanya di kolom komentar Mungkin kalian kurang puas Gara-gara tadi Gue cuma ngomentarin Game-gamenya Sorry banget Gue minta maaf banget Tapi kalian boleh banget Kalian tanya di kolom komentar Dan itu pasti bakal Gue jawab Oke Jadi jangan lupa kalian Like, comment, subscribe Dan share ke teman-teman kalian Agar kalian gak ketinggalan Informasi menarik Dan update Video terbaru Dari channel Denuswai Dan sampai jumpa semuanya Bye-bye Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa semuanya